Memaksimalkan kekebalan kelompok di kalangan pelajar, beberapa waktu yang lalu, Satuan Lalu Lintas Polres Kota Waringin Timur melaksanakan vaksinasi COVID-19 dengan menyasar sekolah. Vaksinasi dilaksanakan di SMA Negeri 2 Sampit disambut antusias pelajar. Kegiatan vaksinasi yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat ini menyediakan 200 dosis vaksin tahap pertama. Para pelajar mengaku, selain agar kekebalan tubuh meningkat untuk melawan COVID-19, Mereka juga ingin agar kondisi pandemi COVID-19 segera berakhir, Sehingga mereka bisa kembali bersekolah dengan normal seperti biasa. Cukup menyenangkan juga karena ini pelayanan vaksinnya gratis juga, Mungkin buat kebaikan kedepannya secara pembelajaran di sekolah, biar lebih efektif lagi. Harapannya setelah ikut vaksinnya apa? Harapannya bisa sekolah dengan sangat-sangat normal seperti biasa, Satu kelas rame, sangat direkomendasikan buat sekolah, Tapi kembali ke kitanya lagi, itu bersedia atau tidak untuk divaksin. Selain banget sendiri, kenapa ingin divaksin? Ya, ini kan salah satu langkah awal buat mencegah, buat tidak tertapar juga. Kapolres Kota Waringin Timur, AKBP Abdul Harisjakin mengatakan, Secara bertahap, dalam setiap minggunya, Vaksinasi akan dilaksanakan di sekolah-sekolah lainnya. Namun, pelaksanaan vaksinasi tetap dilakukan sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Untuk saat ini, kita melaksanakan vaksinasi terhadap 200 siswa. Dan selanjutnya, kita akan terus, Sudah ada beberapa sekolah yang mengajukan permohonan kepada kami, Sudah kami datakan, Dan setiap minggu, secara rutin, kita akan mengadakan kegiatan ini ke sekolah-sekolah. Karena adik-adik kita ini, adik-adik remaja, Sebagai salah satu sasaran vaksinasi, Kita berusaha untuk meningkatkan herd immunity di kalangan pelajar. Karena kita tahu saat ini, Alhamdulillah, SMA 2 ini sudah termasuk dalam zona hijau. Selain layanan vaksinasi, Dalam kegiatan ini juga dilakukan sosialisasi protokol kesehatan, Serta edukasi keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Ririn Binti dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Sampit.